Ada yang berbeda pasar tradisional di Duku Pijewetan, Desa Lau, Kecamatan Dawe Kudus. Ada kesan jadul dan kuno ditampilkan di pasar yang diberi nama Pasar Ampiran tersebut. Kesan jadul pertama karena uang yang digunakan sebagai transaksi adalah koin terbuat dari kayu. Kemudian selanjutnya ada menu makanan dan jajanan berjajar. Uniknya, menu makanan pun terbilang tradisional seperti nasi godong jati hingga nasi pagar batok. Suasana semakin kental karena di sisi depan ada panggung uang digunakan sebagai pertunjukan kesenian tradisional. Selain itu, anak-anak juga dikenalkan dengan permainan tradisional seperti egrang, gedrek hingga batok kelapa. Panditia Kampung Budaya Pijewetan Husaini mengatakan bahwa acara ini, rangkaian pembukaan Kampung Budaya Pijewetan, di sana ada pasar ampiran, dolan tradisional hingga panggung kesenian. Kegiatannya ada keremonial dari Kampung Budaya Pijewetan, ada runtutan acara kegiatan, ada kelas pagi, ada taman dolanan, ada pasar ampiran, sama hiburan di panggung peringatan. Masa dan tujuan dari Kampung Budaya ini apa sih mas? Tujuan dari Kampung Budaya Pijewetan sebenarnya khususnya melestarikan kebudayaan yang kedilarang muria pada khususnya dan dikutus pada umumnya. Tapi untuk sekarang yang paling dilihatkan oleh Kampung Budaya Pijewetan ya sebisa mungkin memperkenalkan kepada masyarakat lebih luas, ternyata kebudayaan itu asik dan enggak kunok untuk didekati, maksudnya pendekatannya dengan cara yang lebih modern dan lebih ikinian. Ditambahkannya, dengan kegiatan Kampung Budaya Pijewetan, diharapkan generasi muda tidak lupa dengan kebudayaan masa lalu, generasi muda sekarang diajak melestarikan budaya zaman dulu. Tim Liputan, Cahaya TV